Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di kelas 6 Pada hari ini kita akan membahas tentang tema kewajiban warganegara Selamat menyimak pembelajaran berikut Kita telah belajar tentang hak-hak yang dimiliki oleh warganegara Untuk mendapatkan hak tersebut setiap warganegara harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu Ada banyak kewajiban yang dimiliki oleh warganegara Kewajiban-kewajiban tersebut dijelaskan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 Beberapa kewajiban yang dimiliki oleh warganegara antara lain sebagai berikut Satu, kewajiban saling menghormati antarumat beragama Yang kedua, kewajiban mengikuti pendidikan dasar Yang ketiga, kewajiban menaati peraturan yang berlaku Yang keempat, kewajiban menjaga lingkungan Yang kelima, membayar pajak Dan yang keenam, kewajiban bela negara Selanjutnya, kita akan jelaskan satu persatu tentang kewajiban warganegara itu Dari nomor satu sampai nomor enam Yang pertama, kewajiban saling menghormati antarumat beragama Indonesia adalah negara yang beragama Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa Sebagian negara yang beragama, bangsa Indonesia percaya kepada keberadaan Tuhan Kepercayaan bangsa Indonesia tersebut diwujudkan dengan menganut suatu agama Ada beberapa agama yang dianut oleh bangsa Indonesia Agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Setiap agama memiliki ajaran, tempat ibadah, kitab suci, dan hari raya yang berbeda Setiap orang bebas memeluk agama Dan melaksanakan ibadah sesuai agamanya Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk Untuk memeluk agamanya masing-masing Dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu Sikap saling menghormati harus diterapkan dalam hubungan dengan umat seagama maupun berbeda agama Contoh pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar umat beragama antara lain Satu, menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah ketika panganut suatu agama sedang beribadah Yang kedua, tidak mengganggu pelaksanaan ibadah agama lain Dan yang ketiga, bekerjasama dengan pemeluk agama dalam menjaga keamanan negara Selain merupakan hak memperoleh pendidikan dan pengajaran Juga merupakan kewajiban setiap warga negara Khususnya anak-anak dan remaja Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar Tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar Dan pemerintah wajib membiayainya Kemudian, pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah Diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun Yang meliputi pendidikan tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas Program wajib belajar 12 tahun membuat setiap warga negara memiliki kewajiban Yaitu Mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA Kemudian membekali diri dengan moral yang baik Lalu mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan di sekolah Serta menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar dapat meraih masa depan yang cerah Yang ketiga Kewajiban menaati peraturan yang berlaku UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara di bidang hukum dan pemerintahan Artinya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menyunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia Menyunjung tinggi aturan dapat dilakukan dengan mematuhi aturan tersebut Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Mengatur tata urutan hukum di Indonesia Yaitu Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Atau disingkat TAP MPR Kemudian ada Undang-Undang Di bawahnya lagi ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Di bawahnya lagi ada Peraturan Presiden Kemudian ada Peraturan Daerah Dan yang terakhir Peraturan Desa Kita harus menyadari bahwa lingkungan beserta sumber daya alam di sekitar kita adalah milik seluruh bangsa Indonesia Oleh karena itu lingkungan harus digunakan Dan dinikmati bersama Agar dapat terus digunakan dan dinikmati hingga generasi mendatang Nah agar dapat memperoleh haknya Maka setiap warga negara wajib Menjaga lingkungan Kewajiban itu antara lain Melakukan penghijauan di lingkungan Menggunakan sumber daya alam secara bijak Dan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan Yang kelima Kewajiban membayar pajak Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat Pajak juga dapat diartikan sebagai pungutan atau sumbangan wajib warga negara kepada negara Pajak dikenakan terhadap kepemilikan benda Penghasilan Atau harga beli barang Orang yang wajib membayar pajak Beserta besarnya jumlah pajak ditentukan oleh undang-undang Selanjutnya adalah macam-macam pajak Contoh adalah Ada pajak pertambahan nilai atau PPN Yaitu dibayarkan ketika membeli makanan di restoran Atau membeli barang di sualayan Kemudian juga ada pajak penghasilan atau disingkat PPH Untuk orang yang berpenghasilan atau bekerja Ada juga pajak bumi dan bangunan atau PBB Untuk pemilik tanah dan bangunan beserta rumah dan gedung Kemudian juga ada pajak kendaraan bermotor atau disingkat PKB Untuk orang yang memiliki kendaraan bermotor Kemudian yang keenam adalah Kewajiban bela negara Contoh pelaksanaan bela negara bagi pelajar Antara lain Giat belajar demi meraih cita-cita Kemudian yang kedua Mencintai produk dalam negeri Dan mentaati peraturan dalam negara Nah kemudian tujuan bela negara tentunya adalah Untuk Kewutuhan dan kemerdekaan bangsa tetap terjaga Terima kasih ananda sekalian sudah menyimak pembelajaran hari ini Semoga kita banyak mengambil manfaat dari pelajaran hari ini Dan kita berjumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih